Pemirsa mencegah semakin meningkatnya klaster-klaster baru penularan COVID-19 yang jumlahnya tidak proporsional. Selain mengetatkan penerapan 3M, Badan Kesehatan Internasional atau WHO juga telah menyarankan agar masyarakat menghindari 3C. 3C tersebut terdiri atas Close Space, Credit, dan Close Contact Setting. Penerapan protokol kesehatan di tengah era adaptasi kebiasaan baru ini harus lebih ditingkatkan. Tujuannya tidak hanya menekan peningkatan kasus positif, tetapi juga mengurangi kemunculan klaster-klaster baru penularan COVID-19 dalam jumlah yang tidak proporsional. Akademisi Bidang Kesehatan Masyarakat ITKs Bali, Ikutut Suarjana mengatakan, Selain mengetatkan penerapan 3M, WHO juga menekankan agar masyarakat menghindari 3C sebagai 3 faktor utama yang dapat menyebabkan klaster besar penularan COVID-19, yakni Close Space atau Ruang Tertutup, Credit atau Kerumunan, dan yang terakhir Close Contact Setting atau Kontak Erat. Maka protokol kesehatan harus lebih ketat dilakukan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Masker sama sekali tidak boleh dibuka. Nah, kalaupun itu dibuka, harus dipastikan jaraknya jauh dengan orang lain, tidak berada di tempat keramian. Nah, WHO sekarang menekankan ada namanya 3C, yang pertama itu Close, jadi hati-hati ketika kita berada di dalam ruangan tertutup, karena penularan virus tersebut akan menjadi lebih berisiko. Yang kedua, Crowded, jadi ketika kita berada di tempat keramian, maka protokol kesehatan harus lebih ketat lagi, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan yang terakhir itu Close Contact, hindari untuk kontak dekat, kontak erat dengan orang-orang, terutama yang kita ketahui menerita COVID-19 atau ada gejala mengarah ke sana, kita harus lebih hati-hati. Saat ini, sinergitas semua kalangan untuk menyadarkan masyarakat terkait pentingnya penerapan 3M terus diusahakan. Bahkan pemerintah Indonesia telah mengkampanyekan ingat pesan ibu dengan menerapkan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak untuk menuju Indonesia bebas COVID-19 Indonesia sehat.